Intro Halo semuanya, balik lagi di channel youtube kita, Fenglorides Kali ini kami akan membahas tentang hewan mitologi Indonesia paling mengerikan Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, gak ada salahnya dong kalau kalian klik subscribe dulu channel kita Terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton dan klik subscribe channel ini Indonesia merupakan negara yang menyimpan beragam cerita Di setiap daerah, dari Aceh hingga Papua, memiliki cerita mengenai makhluk mitologi yang berbeda Menariknya, meski zaman sudah canggih, sebagian masyarakat Indonesia masih percaya keberadaan makhluk mitologi yang melegenda Dan ternyata, di Indonesia banyak sekali makhluk mitologi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia Kali ini kami dari Fenglorides akan membahas tentang hewan mitologi Indonesia paling mengerikan Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video ini sampai habis 1. Kawuk Menurut mitos yang beredar, kawuk ini tergolong ke dalam binatang yang memiliki ukuran tubuh yang super besar Kawuk diakini masih kerabat dari komodo dan biawak namun ukurannya jauh lebih besar dari kedua binatang itu Nama kawuk sendiri masih belum jelas asal-usulnya dari mana Namun mitos mengenai kawuk sangat populer karena diyakini mereka adalah pengaman paling luar dari penjara Nusa Kambangan Kawuk diyakini selalu berpatroli di sekitar penjara dan tak segan memakan manusia yang berkeliaran Atau manusia yang mati dan dilempar keluar wilayah penjara 2. Ahol Berwujud seperti kalalawar laksaksa, hewan mitologi ini bertempat tinggal di hutan tropis Jawa Kepalanya seperti monyet dengan mata hitam besar Cakar besar dan bulu warna abu-abu gelap menutupi tubuhnya Bentangan sayapnya bisa mencapai 3 meter Hewan ini pertama kali dilihat oleh dokter Ernest Bartel pada tahun 1925 saat sedang menyusuri gunung Salak Namanya berasal dari bunyi yang dikeluarkan dan terdengar seperti Ahol 2. Orang Bati Sekilas orang bati mirip dengan Ahol Padahal sebenarnya makhluk ini merupakan kera Namun sayap di sekitar lengan dan kakinya memang membuat makhluk ini tampak seperti kalalawar Orang bati merupakan hewan mitologi yang beredar di sekitar pulau seram Maluku Warga setempat percaya bahwa makhluk ini mendiami gunung Kairatu Ia memiliki tinggi sekitar 1,6 meter dengan tubuh berwarna merah kecoklatan Yang membuatnya semakin menyeramkan Menurut kisah setempat, orang bati keluar pada malam hari untuk memangsa anak kecil 4. Cindaku Cindaku lebih dikenal sebagai manusia harimau dari Jambi Menurut legenda penduduk setempat, cindaku adalah ilmu batin yang diwariskan dari nenek moyang masyarakat kerinci Konon yang bisa berubah jadi cindaku adalah masyarakat kerinci murni dan yang punya kemampuan spiritual Mereka hanya bisa berubah di tanah kelahirannya sendiri dan saat dadanya bersentuhan dengan tanah Bagi warga setempat, hal ini bukan ilmu hitam Tapi ilmu yang diturunkan untuk menjaga batas hidup antara manusia dan harimau 5. Warag Ngendok Warag Ngendok merupakan hewan mitologi yang menjadi simbol kerukunan tiga etnis di Semarang Warag mengambil wujud burok dengan kepala naga dan berkaki empat seperti kambing Yang merupakan perpaduan antara budaya tiga etnis yang ada di Semarang Yaitu Arab, Cina, dan Jawa Warag Ngendok menjadi simbol akulturasi unsur budaya lokal Saat raden pendanaran menyebarkan agama Islam di wilayah Semarang 6. Babi Ngepet Sosok makhluk mitologi yang satu ini sering dikait-kaitkan dengan ilmu pesugihan Sosok babi ngepet sendiri sebenarnya adalah manusia biasa Namun ia melakukan ritual ilmu hitam sehingga ia mampu mengubah bentuknya menjadi serupa babi Dikatakan bahwa jika ada babi ngepet berkeliaran di salah satu rumah warga Bisa dipastikan uang di rumah tersebut akan raib Yang jadi medianya adalah sebuah lilin yang mesti dijaga nyala apinya Jika apinya padam artinya sosok babi ngepet tersebut ilmunya hilang Dan ia akan kembali berubah menjadi manusia 7. Ebu Gogo Ebu Gogo merupakan makhluk mitologi asal Flores Nusa Tenggara Timur Yang berwujud layaknya peri dengan tinggi sekitar 1 meter Menurut cerita warga setempat, makhluk ini berjalan dengan dua kaki seperti manusia dan bisa berlari dengan sangat cepat Mereka punya hidung yang lebar dan pendek, wajah yang juga lebar dengan mulut besar Telinga menjulur dan badan dipenuhi bulu Selain sering berbisik dalam bahasa mereka sendiri, warga setempat juga cerita kalau Ebu Gogo bisa mengulangi apa yang mereka katakan Berikut hewan mitologi Indonesia paling mengerikan Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami Jangan lupa klik like, share, and subscribe